langsung ke orang dia langsung bereteksi semuanya yang ada di sini lihat keren sih ini sumpah kita hapus jebret hilang semua tuh ya ini lihat nih tuh tuh lebih bersih sekarang temen-temen ya ini juga sekarang lebih bersih tuh lihat kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta teman-teman di video kali ini saya akan coba share ataupun kita coba update untuk aplikasi editor galeri di Xiaomi ya ataupun di Poco Nah untuk galeri sendiri di sini kita harus update ke paling terbaru minimal ada update atau pembaruan di pengaturan temen-temen ya Nah untuk a galeri di sini saya menggunakan versi yang ini temen-temen ya versi 3.4.1.3 global Oke namun kita teman-teman disini juga sudah mendapatkan update terbaru ya untuk aplikasi galeri ke versi ini nah ini saya coba tes dulu di Poco F3 nanti nanti kita coba tes di Poco XC NFC Poco XC Pro di Redmi Note 11 ya nanti kita coba tes Nah di sini kita sudah di 3.4.11 temen-temen untuk aplikasi galerinya kemudian di sini untuk aplikasi editor galeri di sini kita coba lihat dulu ya masuk ke dalam aplikasi kalau aplikasi editor ya editor galeri sama galeri itu beda temen-temen ya Nah tapi nantinya itu dia itu akan langsung menyatu dengan aplikasi galeri untuk editor galeri ini gitulah ya Oke langsung kita coba klik nih versinya 0.7.6.2 global Oke karena di sini untuk Poco F3 itu termasuk atau tergolong device flagship jadi untuk fitur-fitur itu seperti kaya editor galeri untuk menghapus orang ataupun ketika kita sedang berfoto tapi di belakang kita ada orang nih Nah itu kita bisa hapus temen-temen ya Oke kita coba ya masuk ke dalam galeri kita masuk ke dalam album nah disini saya sudah buat beberapa foto ini dia temen-temen langsung kita akan coba tes aja di sini ya Nah salah satu contoh di sini kita coba nih ada screenshot daripada call up duty nah disini kita akan coba hilangkan temen-temen ya untuk si eh gambar orangnya nih langsung aja masuk ke editor yang ini temen-temen ya kemudian ke bagian AI nah untuk di device flagshipnya Xiaomi itu udah aktif ya untuk hapus orang tetapi di beberapa device seperti kaya di NFC kemudian di HP HP mid-range ke bawah itu terkadang ini tuh nggak aktif nih harus ataupun perlu update aplikasi editor galerinya nanti kita di next video kita coba tes ya di Poco XC NFC apakah sudah ada atau tidak untuk fitur hapus orang ini ya Nah di sini kita coba gunakan fitur hapus orang ini langsung aja kita coba klik jadi nah dia tuh akan langsung menyekan ya atau scan gitu ataupun kita coba klik aja langsung gini dia akan nanti muncul kotak seperti ini langsung kita tinggal pilih yang X ini dia akan langsung hilang temen-temen seperti itu kan keren banget kan Nah itu untuk selection Nah kalau misalkan kita ingin coba otomatis ya temen-temen otomatis itu temen-temen langsung saja nanti klik hapus gitu nah dia akan langsung otomatis menghapus secara otomatis kalau misalkan terdeteksi ada beberapa orang gitu kan di sini dia akan langsung terhapus gitu ya Oke Nah kita kita contoh lagi nih kita contoh lagi disini temen-temen kita coba tes lagi ini masih belum saya update ya untuk aplikasi editor galeri karena ada aplikasi editor galeri yang paling baru temen-temen nanti kita coba update apakah fiturnya tetap sama seperti ini atau ada fitur tambahan temen-temen ya Oke Nah di sini kita coba gunakan foto yang lain temen-temen ya ya coba gunakan foto ini kebetulan di sini ada orang nih nih ada orang nih Nah ya ada orang tuh ya kita akan coba hilangkan ini agak jauh juga ini ehnya keren parah sih kita bisa hilangkan gitu temen-temen ya Nah kita langsung aja coba masuk ke dalam editor kemudian kita ke bagian AI nah sebetulnya untuk menghapus orang kecil-kecil seperti ini ya maksudnya gambar kecil seperti itu enggak perlu harus menggunakan hapus orang tapi kita bisa gunakan yang manual nih ya kita coba gunakan yang manual manual aja kita langsung aja klik di orangnya tuh cuman biasanya hasilnya kurang maksimal ya Nah hasilnya kurang maksimal kalau menggunakan model seperti ini tuh ya kurang maksimal jadi kelihatan ada kelihatan banget lah editnya tuh ya seperti itu temen-temen ya nih kita coba lagi kita back kita unduk coba lagi tuh jadi kelihatan tapi beda hanya kalau kita coba gunakan orang nih lihat ini objek klik sekecil ini Oke ini bisa kedeteksi sama ini ini tuh ini ada orangnya orang Nah kalau misalkan kita langsung klik secara otomatis kalau ini sih enggak terlalu mengganggu ya kalau kita hapus tuh jadi seperti ini kalau yang ini tuh bener-bener enggak kelihatan banget editingnya temen-temen ya nih tuh ini kelihatan banget editingnya tapi kalau yang sebelah sini ini kelihatan parah nih tuh ini kelihatan banget buat editingnya jadi kalau bisa kita seleksi aja nah ya ini pilih orang kemudian kita pilih klik selection nah baru kita exit nah ini nggak hilang jadi yang di fokus di hilangkan tuh yang ini aja gitu ya ini keren sih teman-teman untuk fiturnya kemudian untuk fitur-fitur yang lain seperti langit ya Nah ini ini kita bisa juga ubah untuk langitnya itu gitu kan tapi memang ini harus spesifik kita ngeliatin berubah langit ini udah pada tahu lah teman-teman ya di sini ya kalau yang model berubah langit udah pada tahu kemudian juga di sini ada yang lainnya juga kayak stiker ya kemudian juga di bingkai itu yang gini-gini tuh itu ada yang keren sih bagian ini eh itu yang langit dan juga hapus ini sudah menggunakan teknologi AI seperti itu teman-teman Nah kita coba lihat di sini ya teman-teman ya langsung aja kita back kemudian juga di sini tuh ada fitur yang namanya kayak gini nih Nah bisa kita buat model juga seperti ini kita satukan ya kita satukan seperti ini itu udah pada tahu mungkin ya kayak gini posisinya langsung masuk ke dalam kreativitas Nah kalau di HP flagshipnya Xiaomi itu ada put ada cut out dan juga ada seni ya semacam kayak gini lah kalau yang di HP HP Midlands biasanya cuma ada keluhase klip dan juga editor video gitu aja sih nah ini keren parah sih teman-teman Nah kemudian di sini kita coba update untuk aplikasi editor galerinya di sini saya sudah ada versi terbaru ya di sini ini kita tadi sudah kita coba cek ini versi 0.7.6.2 disini saya akan coba update ke versi terbaru oke di sini saya akan coba update dulu teman-teman ke versi terbaru ya oke nah ini dia teman-teman ya disini saya sudah update ke versi 1.0.1 20.2 global ya lihat ini ukurannya 500 MB ya teman-teman ya agak besar ya karena ya mudah-mudahan di sini ada fitur tambahan ya setelah update ke editor galeri ini teman-teman oke langsung aja disini kita masuk lagi nah ini teman-teman ya langsung aja kita masuk lagi ke dalam galeri ya teman-teman sini kita ke sini kita coba lihat untuk tes gitu kan nah contoh disini ada nih screenshot-an dari Tomb Raider oke langsung aja kita coba masuk lagi ke dalam edit kemudian kita ke AI kehapus ya kita coba Oh ini tunggu sebentar katanya kemungkinan lagi download dulu ada aplikasi yang perlu di download ini juga sama nah seperti itu teman-teman ya kita coba tunggu aja jadi begitu setelah kita coba update kemungkinan ada update ataupun ada perlu di download ulang gitu kan untuk AI nya seperti itu teman-teman ya nah contoh disini kita coba ya hapus ya AI hapus nah ini sudah bisa jadi tampilannya masih tetap sama disini hanya ada manual hapus garis dan juga hapus orang disini kita coba lihat ya ini nih yang Tomb Raider kita coba hapus orang dia akan langsung berdeteksi nah ini dia teman-teman kemudian kita langsung aja hapus nah lihat ini tuh ini bersih banget loh ini keren parah sih asli ya nggak kelihatan itu kan dihilangannya tuh nggak kelihatan lihat ini ya kita coba nih ini sebelumnya ini sebelumnya ini sudah dihilangkan sebelumnya ini sudah dihilangkan kemudian kalau misalkan kita coba gunakan manual ya Nah ini nih kita coba kalau gunakan manual itu kurang rapi loh temen-temen tuh ya Nah ini kelebihannya juga kalau misalkan yang flagship seperti itu kelihatan tuh di pinggir kanan kiri itu ada TV nya tuh ya Nah seperti ini kalau seperti ini kurang kelihatan bersih tuh lihat temen-temennya kurang bersih gitu kan beda hanya kalau misalkan kita gunakan tadi otomatis hapus orang seperti ini langsung kita jebret hilang gitu itu kan keren sini kemudian juga kita coba lihat gambar yang lain temen-temen ya di sini ada gambar yang sudah kita satukan kemudian kita coba edit kemudian ke AI kita kehapus langsung ke orang dia langsung bereteksi semuanya yang ada di sini lihat keren sih ini sumpah kita hapus jebret hilang semua tuh ya ini lihat nih tuh tuh lebih bersih sekarang temen-temen ya ini juga sekarang lebih bersih tuh lihat lebih bagus lah ya setelah update ke versi editor galeri terbaru ini lebih bersih sebelumnya kan udah saya perlihatkan itu jelek di sini nih ya yang gambarnya itu ini kelihatan banget kalau ini bersih tuh lihat temen-temen udah kelihatan bersih lihat ya ini keren sih nah ini sebelum ini sesudah ini sebelum ini sesudah Wow keren kan sip ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman nanti bisa coba aja langsung saja update ke aplikasi versi terbaru untuk editor galerinya semoga nanti teman-teman yang ada di X3 NFC ataupun di HP mid-range kebawah untuk fitur hapus orangnya ini bisa kebuka kalau nggak kebuka ya kemungkinan itu nggak support teman-teman ya karena yaitu dibatasi dibatasi oleh Xiaomi ya jadi ada kasta-kastanya kan flagship mid-range dan juga ada yang bawah gitu kan nah gitu entry level seperti itu temen-temen ya Oke jadi itu aja mungkin untuk di video kali ini benar-benar informasi yang bermanfaat dan teman-teman coba aja nanti langsung aja klik ataupun langsung aja nanti download linknya saya simpan di deskripsi ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke sip selamat menikmati